Gubernur Jambi Al-Haris selasa pagi menghadiri peresmian Gedung Makorem 042 Garuda Putih oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam kesempatan itu, Al-Haris mengharapkan dengan berdirinya Gedung Makorem ini dapat meningkatkan kinerja korem dan jajarannya. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meresmikan Gedung Makorem 042 Garuda Putih selasa 19 Juli 2022 pagi. Peresmian bangunan baru tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Kasat Dudung Abdurrahman, didampingi Gubernur Jambi Al-Haris, Bangdam 2 Sriwijaya, Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi, Kapolda Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang telah memberikan support kepada TNI dengan memberikan bantuan hibah sehingga Gedung Baru Makorem 042 Gabu sudah bisa beroperasi. Sampai melu terus, sampai melu terus, luar biasa. Terima kasih Pak Gubernur. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah menghibahkan kepada Korem. Dan ini tentunya dalam rem ada konsekuensi. Nah, ada konsekuensinya. Sampaikan kepada seluruh jajaran, ya, sampai babinsa-babinsa, sampai, ya, datangnya babinsa bahwa ini konsekuensinya, kalau kita dikasih bahwa benar juga, ini konsekuensinya adalah kinerja. Ya, sampaikan, ya. Sehingga kita harus membantu pemerintah. Apa yang sudah saya samangkan, ketahanan panah, dan sebagainya, kita harus lebih semangkan. Sampaikan kepada babinsa, sebentar lagi nanti ada hibah dari para bupaki sepeda motor. Kalau dia bisa. Yang penting, kita ngomong dulu. Soalan aduh atau tidak, yang penting kita berani tial, ya, datang. Sementara itu, Gubernur Al-Haris menyampaikan, selama ini TNI Polri juga banyak membantu masyarakat dan pemerintah. Atas dasar tersebut, perlunya sinergitas dalam membangun suatu daerah, baik pemerintah dengan TNI Polri. Al-Haris mengharapkan, peresmian penggunaan gedung Makorem 042 Gapu Jambi dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi seluruh jajaran Korem untuk melayani masyarakat. Maka kita luar biasa juga, bahwa mereka ini perlu kita apresiasi, agar ada sinergia di antara kami dengan seluruh pusat sekalian. Mudah-mudahan gedung ini menambah kinerja kita, habis banget seluruh, pada seluruh pemerintah dari Dany Polri, dan ke depan saya kira tentu kita banyak lagi kerja-kerja masyarakat ke depan. Sudah menanti, yang jelas, tindak lanjut dari Pak Kasat kemarin, nanam jagung, ini saya juga minta dari seluruh pemerintah daerah untuk menyebabkan itu semua. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan